Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Trisha, kelas A semester 7 regular padi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, kajian seminar masalah-masalah sosial. Ada pun topik yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang kematian bayi sebagai masalah sosial yang berkelanjutan. Subtopik yang pertama yaitu kematian bayi, masalah sosial. Newman adalah pelopor dalam kesehatan masyarakat dan anak selama paru pertama abad ke-20. Setelah pelatihan sebagai dokter medis, dia menjadi dosen kesehatan masyarakat di rumah sakit Santo Bartomoleu di London. Beliau percaya bahwa angka kematian bayi yang tinggi pada dasarnya lebih merupakan masalah sosial daripada masalah medis. Jadi yang dimaksudkan oleh Newman di sini di mana kematian bayi ini dipengaruhi oleh faktor penyebabnya adalah masalah sosial, bukan masalah medis. Mengapa demikian? Karena tidak selamanya kematian bayi itu disebabkan oleh para medis ataupun medis, melainkan oleh seorang ibu itu sendiri ataupun dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menyebabkan kematian bayi ini meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama karena kemiskinan. Kemiskinan di sini membuat seorang ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Sehingga jalan pintas untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk bisa bertahan hidup dari seorang ibu adalah dengan cara menggugurkan kandungan. Baik itu karena sengaja maupun karena tidak sengaja. Hal ini karena dipengaruhi oleh yang namanya kemiskinan. Ada pun kematian bayi yang terjadi sekarang adalah karena kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang tidak mencukupi ataupun kesanggupan dari seorang ibu untuk mengandung seorang anak. Sehingga lebih banyak peristiwa kematian-kematian terutama kematian bayi sekarang lebih meningkat. Mengapa kematian bayi ini disebut sebagai masalah sosial? Bukan sebagai masalah medis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih banyak angka kelahiran sekarang lebih banyak dibandingkan dari angka kematian. Setiap waktu selalu ada yang melahirkan. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi dari sekeluarga terutama dari seorang ibu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tentunya seorang ibu harus bekerja keras agar anak-anak yang dikandungnya bisa bertahan hidup. Namun ada kalahnya, zaman sekarang lebih banyak. Karena angka kelahiran meningkat, jalan pintas yang dilakukan oleh seorang ibu adalah dengan cara salah satunya yaitu dengan menggugurkan kandungan. Sehingga mengapa dikatakan kematian bayi sebagai masalah sosial bukan sebagai masalah medis. Kematian bayi adalah kejahatan sosial. Faktor yang mempengaruhi level tingginya agak rumit. Masalahnya adalah salah satunya kepedulian nasional dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan di sini dimana kematian bayi yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kejahatan-kejahatan sosial yang dimana sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Dan kematian bayi ini bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, melainkan sebagai kejahatan yang sudah umum di dalam lingkungan masyarakat. Dan ada pun faktor, salah satu faktor yang mempengaruhinya di sini yaitu kurangnya kepedulian nasional. Dalam hal ini menurut saya adalah dimana pemerintah tidak memperdulikan masyarakatnya. Bagaimana kehidupan masyarakatnya. Sehingga angka kematian bayi itu lebih banyak. Jadi salah satu faktornya di sini yaitu dari pemerintah itu sendiri. Mereka tidak memperhatikan kehidupan masyarakatnya. Terutama di daerah pelosok-pelosok seperti yang kita lihat, yang kita tonton selama ini, bahkan sekarang bahwa begitu banyak masyarakat-masyarakat yang miskin, yang anaknya terlantar. Dan hal inilah karena dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian dari pemerintah. Perlu kita telusuri bahwa mengapa kematian bayi selalu meningkat dan tidak ada perubahan untuk menurun. Pertama di sini yaitu penyebab kematian bayi bersifat komposit. Bersifat kalau menurut saya sih lebih umum. Telah dikatakan dengan baik bahwa setiap efek memiliki keturunan penyebab. Mungkin karena berbagai faktor penyebab tertentu. Hal ini terutama terjadi pada kematian bayi yang disebabkan kombinasi faktor-faktor yang saling terkait erat. Mungkin juga karena adanya keturunan. Kedua, hampir setengah sekitar 48% dari kematian bayi di kota terjadi di 3 bulan pertama kehidupan. Ketiga, kematian utama dalam 3 bulan pertama ini disebabkan oleh prematuritas dan ketidakdevasaan. Keempat, kematian terbesar di sisa tahun pertama kehidupan adalah karena kondisi peradangan paru-paru dan diare epidemik. Dan terakhir adalah kematian bayi tidak menurun karena penyakit tertentu telah sangat menurun. Prematuritas diare epidemik telah terjadi terlepas dari semua kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Jadi dari keempat faktor tersebut sehingga mengapa angka kematian bayi itu terus meningkat. Menurut Newman dalam infant mortality bahwa cara untuk mencegah kematian bayi meningkat ini yang pertama yaitu sosial dari seorang ibu. Yang pertama yaitu reorganisasi lembaga yang ada. Jadi yang dimaksudkan disini menurut saya dimana harus adanya sosialisasi-sosialisasi terhadap seorang ibu mengenai anak terutama pada bayi. Yang kedua pendidikan ibu tentang manajemen bayi. Harus seperti yang saya katakan tadi harus adanya sosialisasi. Penunjukan pengunjung kesehatan wanita. Jadi setiap dalam sebulan itu harus ada tempat-tempat tertentu pengunjungan bagi wanita yang sedang hamil ataupun bagi ibu-ibu dalam setiap daerah. Yang berikutnya pendidikan anak perempuan dalam kebersihan rumah tangga. Jadi disini harus adanya pendidikan anak perempuan. Pendidikan ini lebih utama dan juga berkaitan dengan kebersihan. Karena hal ini keduanya sangat berhubungan yang sangat erat dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu cara untuk mencegahnya tadi itu yang kedua yaitu anak. Pertama pencatatan kelahiran. Jadi untuk orang-orang yang melahirkan anak atau apapun yang berkaitan dengan kelahiran harus dicatat. Yang kedua harus adanya perlindungan. Perlindungan dari seorang ibu, masyarakat keluarga, ataupun dari masyarakat sekitar. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Bidan pada tahun 1902. Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Bayi. Pemberian ASI pada bayi. Jadi hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan kematian bayi. Yang berikutnya adalah Lingkungan. Lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh besar terhadap kematian bayi. Yang pertama di sini yaitu perbaikan sanitasi di pabrik. Jadi harus ada perubahan atau perbaikan apa-apa yang harus dilakukan supaya ada perubahan di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua perbaikan sanitasi di rumah. Di rumah juga. Yang ketiga kebersihan kota. Nah, kebersihan yang berikut pengendalian suplai susu. Jadi harus adanya pengendalian, ada pengontrolan dari seorang ibu untuk pemberian susu terhadap anaknya. Meningkatnya angka kematian bayi untuk saat sekarang masalah utamanya itu adalah karena diare. Saat ini diare pada bayi masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak. Seperti yang kita lihat, kita ketahui bahwa begitu banyak bayi yang meninggal karena dipengaruhi oleh diari. Ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melawan penyakit ini yaitu Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang aman. Mempromosikan pendidikan higienisasi eksklusif praktik penyapihan yang lebih baik. Mengimunisasi semua anak, terutama melawan campak, menggunakan jamban, menjaga kebersihan makanan dan air. Mencuci tangan pakai sabun. Dan begitu juga dengan bayi sebelum menyentuh makanan pembuangan tinja yang sehat. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mungkin lebih banyak orang menyepelekan masalah-masalah ini tetapi sangat berdampak besar bagi generasi-generasi ke depannya. Dan juga untuk mengurangi kematian dari bayi ini tentunya harus ada vitamin ataupun makanan-makanan yang baik untuk seorang ibu agar anak tersebut bisa tumbuh, bisa berkembang dengan baik sehingga menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang isi buruk. Jadi perihal yang harus dilakukan di sini yaitu dari seorang ibu dan juga lingkungan harus diperhatikan. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat sore dan minta maaf kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang tidak menarik untuk didengar. Terima kasih.